Merayakan lebaran Idul Fitri tak lengkap rasanya jika tidak mengenakan baju lebaran. Fenomena thrifting masih menjadi incaran kaum muda budi untuk berpenampilan menarik saat lebaran. Kelihat bisnis thrifting ini semakin banyak diminati khususnya untuk kaum milioner saat ini. Baju thrift yang juga disebut sebagai baju bekas dari barang import menjadi perburuan masyarakat karena harganya yang terjangkau. Baju thrift ini biasanya berasal dari Amerika, China, Jepang, Korea, dan beberapa negara lainnya yang diimpor dalam jumlah yang begitu besar. Saat lebaran ini, pakaian thrift makin banyak dimenati kaum muda budi dengan harga yang terjangkau cukup enteng di kantong kaum milenial. Hal ini juga kemudian dimanfaatkan oleh pemuda jambi bernama Edul untuk membuka usaha thrifting. Ia menjelaskan penjualan baju thrift ini bisa meraf keuntungan kurang lebih hingga 35 juta rupiah per bulan. Dirinya menyebutkan bahwa banyak peminat pakaian thrift di toko black second hand ini, termasuk para reseller. Toko black second hand yang berlokasi di Arizona, Jalan Sunan Kiri. Toko black second hand dibuka pada tahun 2015 hingga 2022. Alasan kami membuka usaha toko BG ini karena kantor inspirasi dari Kakak Bulani. Per bulan omset toko ini sekitar 35 juta rupiah. Banyak sih orang yang berminat membeli pakaian-pakaian di sini karena orang membuat jualan di kalangan 2, 3, 4, 3, 4 juga. Banyak sih. Untuk kalian yang mau mencari barang-barang brand, ikan, silahkan berlokasi di tempat Arizona, Jalan Sunan Kiri. Mita, Novita, Sinta, Timasanjaya, Cek TV, Pelaporkan. Terima kasih telah menonton!